Seorang pemancing bernama Samsudin, 32 tahun, asal desa Palacau, kejamatan Batuman di Kabupaten Balangan, dikabarkan kritis setelah tenggorokannya tersangkut ikan papuyuh atau ikan betok. Ikan papuyuh tersebut diketahui masuk ke dalam mulutnya dan bertahan selama 15 jam di tenggorokan korban. Akibatnya, tenggorokan korban mengalami luka parah akibat sirip ikan tersebut. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id, insiden tersebut terjadi saat Samsudin memancing pada Kamis 22 Juli 2021 sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari keterangan pihak keluarga, mulanya korban datang ke tempat pemancingan dengan membawa beberapa joran. Ketika ke tempat pemancingan, satu joran pancing mendapatkan ikan papuyuh. Ia pun melepaskan ikan tersebut dari kail, kemudian menyusul joran lainnya yang juga dipatuk ikan dan langsung dikeluarkan dari air. Rupanya, saat menangani joran kedua, tangan Samsudin masih memegang ikan papuyuh dari joran pertama. Karena kedua tangannya disibukan untuk mengambil ikan pada pancingan kedua, ikan papuyuh yang sebelumnya dipegang pun sementara ia gigit. Lantaran digigit, ikan tersebut berontak dan masuk ke mulut hingga tersangkut ke tenggorokan Samsudin. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Balangan untuk mendapatkan penanganan pada Kamis 22 Juli 2021 malam. Arief selaku dokter RSUD Balangan mengatakan, kondisi pasien saat datang ke rumah sakit melemah karena ikan tersebut bersarang hingga 15 jam di tenggorokan Samsudin. Akibatnya, ia harus menjalani penanganan serius dari tim medis. Tim medis mengeluarkan papuyuh dari tenggorokan pasien dari Kabupaten Balangan ini dengan cara memotong siripnya. Hal hasil setelah dikeluarkan, papuyuh itu tidak lagi dalam kondisi utuh. Pas keoperasi, kondisi Samsudin kini berangsur membaik dan bisa melewati masa kritis. Sebagai informasi, ikan papuyuh merupakan jenis ikan yang memiliki sirip berduri pada sisi kiri dan kanannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!